Sampai jumpa di video selanjutnya 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 tips sedikit gitu ya ketika kalian udah beli tempat tidur kucing kayak begini ada baiknya tempat tidurnya kalian letakkan di tempat yang agak sepi, yang agak sunyi yang gak keganggu yang kucing kita kalau tidur gak gampang keganggu, karena aku berdasarkan pengalaman aku si hubus jadi kucing aku rasnya kan anggora dia itu gampang banget kebangun kalau ada suara sedikit atau ada orang lewat dia gampang keganggu jadi dia merasa gak nyaman nah kucing itu kalau aku perhatikan kucing aku ini lebih suka ke di sudut-sudut, jadi tempat tidurnya di sudut yang agak sepi, yang agak ketutup, yang agak sunyi gitu, gitu kayaknya itu aja review aku terhadap tempat tidur kucing ini, ini aku tunjukin ke kalian secara keseluruhan lagi, mana tau bisa jadi bahan referensi untuk kalian kalau mau beli tempat tidur kucing tuh ya, bagian atasnya kayak gini bagian dalamnya tuh, kalian bisa lihat untuk bagian dalamnya kemudian untuk lapisan bawahnya ini aku buat ada plastiknya tuh tuh, emang bener-bener aman banget, nyaman banget terbuat dari terbuat dari rotan ya, ini below itu inilah tempat tidur kucing aku mudah-mudahan video yang aku buat ini bisa menjadi bahan referensi untuk kalian kalau kalian mau ngebeli tempat tidur kucing nah, sekali lagi aku mau ngingetin jangan lupa untuk subscribe channel youtube aku ini EDM ya dan mohon maaf kalau ada salah kata-kata sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati